Kita punya rencana nih, karena kemarin juga sempat ada yang request kan Cerita gimana sih enaknya kembar atau sesuatu hal yang berhubungan dengan kembar Semacam story time gitu Jadi kita mau nanya nih, kira-kira apa aja nih yang harus dibahas mengenai kembar Apa yang pengen kalian tahu tentang kembar Nanti kita bakal jawab, kita bikinin videonya Dan intinya kalian tulis deh pertanyaan yang pengen kalian tahu tentang kembar Atau tentang kita selama menjadi sepasang kembar gitu Kalian bisa tulis di kolom komen Nanti akan kita bikinin secepatnya videonya Hi guys, welcome to our channel Aku Winda, aku Windy Kali ini kita mau tukeran makeup Ini makeup yang dikasih Windy ke aku Pokoknya yang ini udah disiapin Dan ini yang dikasih Winda Bisa lihat gak sih Ada produk yang kita gak suka Tapi dikasih Dan ada juga produk yang belum kita coba Mungkin bukan gak kita suka sih Tapi lebih kayak that my style Ya ada juga yang gak suka tapi Kalau kalian mau tahu gimana kita ngedapetin look yang kayak gini Keep on watching Ini kita udah pake skincare dan primer Saya pake LTPOS seperti biasa Karena kita memang cuma punya ini barengan juga Jadi ya sama Selanjutnya kita bakal pake base Aku dikasih Windy Maybelline Dream Satin Shade B2 Kalau aku malah dikasih BB Cream sama Winda Aku pake satu pump segede gini Oh my god Aku harusnya mau pake concealer dulu Sudah pake sih Ini udah ada ini Aku pake concealer dulu ya Winda kasih aku Ini yang Instant Edge Rewind Dari Maybelline Aku bingung Windy gak punya sponge Adanya oval brush Dan ini kayaknya Agak gimana gitu Kok concealernya gini sih? Ini oval brushnya Bener-bener bikin garis Lihat dong Ini concealernya keputihan Binda kasih aku Madeleine Fit Me Jadi aku akan coba ini juga Lihat ini foundationnya Keterangan Dan Bikin garis-garis Kelihatan gak sih? Ini oval brushnya Bener-bener ngasih garis Ini bisa di-blend lagi gak sih? Kok kayak udah Ngeset gitu Ini kayak hantu Ini kayaknya Light to medium Kalau di aku sih tuh Very light Harus di-blend lagi Dan Maybelline Fit Me ini Juga gak cukup membantu Untuk Menutupin bekas jerawat aku Ini masih Bisa keliatan banget Bukas jerawatnya Tapi aku Yaudah Aku mau langsung coba Masuk ke bebek krimnya aja Apakah akan Ter-cover Terus dia Kasih concealer City color Yang ini Aku agak underestimate Karena dia Setiap pake ini Pasti Ini juga keputihan sih Ini juga keputihan sih Kayaknya aku mau pake yang ini Untuk bekas jerawat Ini aku tiban pake warna yang ini Dia bilang pake elegal aja Semoga gak menjebak Aku gak ngerti nih Bebek krimnya Karena udah dibasahin Sponge Atau memang light Coveragenya Biasanya gimana? Gak tau Aku biasanya pake tangan Tau Gak apa? Gini-gini aja sih Maksudnya Jadi disini aku Kayak orang gitu gak sih? Kayak harus pake foundation lagi Dan aku emang Biasanya memang pake Concealer dulu Baru pake foundation Dan dia kayak gini Tadi itu sebenernya males Nuntupin bekas jerawat Tapi Karena udah dikasih City color ini Pengen coba aja Jadi aku kayak gini aja kan Gak mau ditambahkan lagi Aku tambahin foundation lagi Di tempat Yang aku kasih Concealer Eh atau aku coba Duk deh Tapi pake tangan Gak pake sponge Kan benerkan Ini beneran cepet nge-set Aku sih emang Kalo pake itu Pasti Gak langsung Ginggak Banyak gitu Pakainya per wilayah Perbagian aja Ya kalo dibuild Oke sih Lumayan Agak medium Dia Kayak kering gitu loh Ini foundationnya Cukup meratakan Warna kulit Tapi kayaknya Gak memperbaikin Tekstur Gak detep poly-poly Sekarang aku mau nge-highlight Pake Allegro Proconceal Shade Pure Beach Aku mau langsung Pake bedak Ini pake bedak Max punya winda By the way Kita itu sama-sama Punya bedak Max Tapi beda Shade Kalo yang winda ini Shadenya invisible Kalo yang aku Shadenya krem Jadi warnanya Kayak agak Peach orange Gitu gak sih Aku mau pake ini Pake brush aja Brush punya winda Karena ini Bedak Max Kalo dipakein Pake sponge Itu dia jadinya Dempul Kebanyakan Kayaknya ini gak Codip juga Gak sih Jadi highlight Aku kalo highlight Biasanya Paket Gak highlight Enju dan kasih Aku mau set Semuanya Pake bedak Karena aku Udah pake bedak Jadi Kita selesain Yang dia dulu aja Nanti aku Baru Ke Step selanjutnya Karena Takutnya nanti Selesainya gak Bareng gitu Kalo misalnya Aku duluan-duluan gitu By the way Ini Tadi foundationnya Emang beneran Satin finishnya Mungkin kalo kalian Ngeh juga kan Tapi ini karena Udah aku set Pake bedak Mark Switches itu Matte banget Jadi ya Ini jadi matte lagi sih Ini BB creamnya Oke sih Bisa dibilang Cuman I don't know Why Kayaknya Oxidize ya Oxidize gak sih Ya karena dia memang Kayak Lama-lama Jadi sama Kan Waduh Warna kulit Selanjutnya Kita ke Part Alis Aku dikasih Windah yang Pencil alisnya Wardah Ini warna Iturnya Warna hitam Actually aku gak Tau suka Pake Alis warna Hitam Tapi Ya udahlah ya Kita coba aja Aku dikasih Fashion brow Dengan niat jahatnya Katanya Biar ngerasain Gimana Dengan susahnya Gak aplikasiin Ini di Alis yang Pipis Karena mungkin Ini cacuknya Untuk alis Yang Udah Tebel gitu Kali ya Ini aku ambil Warna yang Di tengah dulu Untuk isi alisnya Gimana sih Cara pake Powder Ini asal aja Si Langsung keluar kok Warnanya Langsung Kebentuk Oke oke aja Bagus Terus aku mau pake yang pomade nya Yang warna ini Gak keluar Ini aneh gak sih Karena udah disediain sikat Aku mau pake sikat nya Ini aku udah nyelesain Yang mata satunya Dan ya kayaknya yang paling bermasalah itu pomade nya Dia agak peci Kayak susah keluar Dan sekalinya keluar Kayak ya peci Agak keras soalnya gak terlalu creamy Pas pertama cobain Itu emang enak banget sih Tapi mungkin karena udah Makin dicolek Kayak gitu dia agak tricky pakenya Oh iya aku bakal pake ini juga deh Yang warna shading ini Untuk di bagian depennya Supaya agak geradasi Tentang sih pengen coba aja pokoknya Dan aku akan pake concealer Fit me lagi sebagai Apa sih namanya? Untuk ngeframme alis aku Biar makin keliatan tajam Oke aku kurang suka sama hasil alisnya Aku juga mampu ngeconceal Mau ngebingkai pake Apa yang namanya? Allegro Aku mau tambahin red-red cream nya disini Biar warnanya lebih terang Jadi ini alisnya Aku suka pake yang di tengah aja sih Kalau harus milih dibanding harus pake pometnya Kalau lagi mau cari aman Mending pake tengahnya aja Sama sih aku juga selalu pake yang tengah Jadi gak pernah pake yang pometnya Kita lanjut ke mata Aku dikasih windy Eyeshadow sari ayu Sama jasmis Ini aku jujuran Yang paling aku underestimate Itu jasmis Aku agak underestimate banget Bagus loh padahal jasmis ini Dan karena Aku sebenernya pengen nyobain warna yang orange ini Yang kuning orange Yang kulit ini Tapi karena dikasih yang ini Kayaknya aku mau pake yang pink ini aja Kalau aku dikasih winda L.A. colors yang day to night Mungkin kalian udah tau Dan ini yang warnanya smoky-smoky gitu Warna hitam Abu-abu Ungu Tosca Dan dikasih warna ini Tapi kayaknya aku gak akan pake ini Aku mau bikin smoky eyes Jadi aku mau pake ini Setelah waktu ini pigmented sih ya Tapi Gak tau deh Ini brush mini itu gede-gede semua loh Aku bingung Ya pake brush yang dari sini aja kali Atau pake tangan Enggak Nanti ngeblend Mana sih blending brush Ya ada blending brush Jelas lah salah Kalau pake itu Ya blending brush kan Liat blending brushnya aja Bukan Bukan Ada lagi yang kecil Gimana sih Yang banteng Liat Yang banteng Yang banteng Yang banteng Liat Yang banteng Liat Liat segede ini Dan malah lebih enak Wah yang gede Transition color Aku pake warna yang Ini aku pake dari Brush on nya Siti Color Yang warna ini Berisik Liat mata Wow Ini pigmented Ini pigmented dan powder nih Aku mau campur warna yang paling hitam sama yang abu-abu ini deh Dipake di seluruh bagian kelopak mata Atau di seluruh air Oh my god Itu banget Memang Itu pakenya harus sedikit aja Harus di cuwil Aku langsung pake disini Itu malah kadang aku jadiin alis powder Apa Brow powder juga Oh I see Ditambahin warna Abu-abu yang paling muda yang ini Yang di tengah Oke selanjutnya aku pake Just Mist Yang warna pink Kartaku tadi Aku pake jari aja Aku aplikasiin di seluruh eyelid Ini gak bisa di blend Agak susah sih ngeblend nya Ini powdery juga Tapi lumayan pigmented Katanya kan emang sih Kalau yang pigmented itu biasanya powdery Dan kalau ternyata ada yang pigmented Dan gak powdery Itu berarti paletnya bagus banget Ini mau aku taruh juga di bagian bawah Tapi aku mau pake ini aja Jadi kita Ngasih make up ini Based on Kayak ini Bukan style dia banget loh Jadi basically kita itu seleranya beda kan Dalam memilih make up Jadi Ini pun kita pilihin yang kayaknya Ini bukan Dia banget gitu Actually masih bagus sih Cuman kayak Gak terbiasa aja Pake warna-warna yang kayak gini Sudah lanjut aja Selanjutnya aku mau pake LL colors yang warna ungunya Yang ini Untung dijadiin highlight Highlight aja Aku pake sari ayu yang ini Nanti Detail produknya kita tulis di description box Aku ngerasa yang Sari ayu tadi kok kayak Kurang keluar-warna Kayak gak seterang yang dipalet aja gitu Yang warna? Yang ini Enggak itu terang banget loh malah Ini udah aku pake Dan kayak gak ada beda Sama yang si jasmis tadi Terus mau aku Tiban pake warna yang gelap ini Untuk Bikin ngasih dimensi Biar lebih dalem gitu Dan biar agak-agak semua Lihat Ini Gak keluar Yang aku tau sih Ini kayaknya Emang pigmented Sari ayu itu Tapi kok ini kayak gak keluar Kayak biasa aja gitu Kalau pake tangan Ini yang warna putihnya Kayak kapur You know kapur Kayak bubuk kapur Ini Pigments putih banget gak sih Pigmented maksudnya Enggak maksudnya Chalky Chalky Lebih Ya kayak kapur Aku pake yang ini Ini untuk di Bagian luarnya Di bawah mata Lihat dong Lihat dong Ini yang di bawah mata Kelihatan Configmative Tapi gak tau kenapa Tadi yang di bagian atas Kayak Kalahan gitu warnanya Mungkin karena udah di Pakein eyeshadow lain Kalian Ya tapi kan Kalau emang bagus Kalau Harusnya sih bisa Tetap keliatan Emang ada eyeshadow yang Gak bisa dibuild Gitu loh Maybe sih Gak tau ini Kayak Kalahan gitu warnanya Untuk di inner corner Ata tearduck Aku pakein di tengah ini Aku udah jadi Aku tungguin dia dulu Sebelum nanti mau pake eyeliner Eyeshadownya udah Jadi sekarang mau lanjut ke eyeliner Dan aku dikasih windah Jasmis Splitgate Dan aku Sama sih Ini punya windi Tapi ya Kayak punya aku juga Maybelline helper sharp Aku penasaran banget sih Mau nyobain ini Karena Kan katanya bagus Dan kalau ini bagus Aku gak akan lagi beli Maybelline Aku mau beli jasmis aja Yang lebih murah Ternyata gak sebagus Itu suggest misalnya How do you feel Dipakenya gak seenak Maybelline of course Dia susah keluar gitu ya mbak Yes Itu aku juga Kemarin kan aku pakenya Ini di Rock and Jack interview Kalau salah Aku First impression juga Di depan kamera Dan Emang Kayak Kayak Nulis di kaca gitu Gak sih Kayak susah Keluar Kayak peci Enggak Ini kayak Kalau kita Nulis di tangan Pake pena Kayak Susah Keluar gitu Ini gak bisa Dilancipin gitu loh Bikin wingnya Oke selanjutnya kita pake Maskara Yang sama Tapi tetep aku pake punya Lindi Maskara ini sebenernya untuk Nghitamin bulu matanya aja Karena nanti kita akan pake Bulu mata Bulu mata Oke sekarang kita Mau pake bulu mata Ini dari Ratu bulu mata Dan Seri yang aku pake itu 8409 Yang kayak gini Yang aku 559 hat Dan lainnya kita pake dari Jasmis Yang eyelash blue Karena kita paling suka pake ini Jadi Samaan Untuk pake bulu matanya R of frame Jadi Kita akan balik lagi Setelah pake bulu mata Matanya udah jadi Dan aku tadi Gak jadi pake yang Yang 559 hat Aku pake yang 7575 Nanti kita taro Di description box Pokoknya Dan untuk contour Aku dikasih Winda Makeover Eyeshadow Refill Pokoknya Yang warna joklat Ini aku dikasih Pixy Shading and Highlight Luaranya kayaknya Ini karena Brushnya Brushnya Gimana sih Kukal hitam Pake brush Blending brush Aku warna Itu Sekarang aku mau pake Untuk shading hidung Liatnya disini Hitam Gila ini Figmented banget Eorg Coklat 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 You always use this Lanjut aku mau pake blush Dikasih Ini yang dari Emina Violet Berry gelasnya sedikit aja karena ini matanya udah semuksi jadi nggak mau terlalu blushing gitu dan ini aku akan set lagi nanti pakai sisi kayak dari ini aku ngerasa ini kayaknya mulai oksidasnya sih foundationnya kayak menggelap itu dan ini dokus semuanya Oke karena tadi enggak kerekam memorinya penuh aku udah pakai blush on yang ini city color glow-glow warna yang ini ya terus highlighternya aku pakai dari jasmis eyeshadownya yang aku pakai tadi tapi warna yang champagne ini aku pakai highlighternya yang Wardah yang warna ini yang paling kanan dan suka nggak suka sih sama hasilnya karena dia ya emang ngeblend sih sama warna kulit tapi kayak masih ngerasa ada yang kurang ketiga atau apa aja dan ini aku juga udah nge-set pakai bedak jadi aku tinggal pakai lipstick lipstick aja sebenarnya jadi kita nge-set pakai bedak emina CC cake punya kita sama shitnya juga sama yang late aku mau langsung lanjut ke lipstick aja aku tuh dikasih benda rollover reaction sama mirabella yang rollover reaction ini kupikir yang umat atau yang sedih ya tapi ternyata ini yang seri apa sih yang metalik-metal gitu ini yang grace dan yang mirabelanya itu dikasih yang warna ungu jadi ini ini dia swatchnya ini yang rollover reaction dan yang ini mirabella kayaknya aku mending pakai umat aja daripada aku harus pakai yang metalik aku kayaknya ngeri kalau pakai yang metalik karena bibir aku udah full udah bervolume lah gitu udah tebal jadi agak ngeri kalau mau pakai metalik sedangkan dan aku dikasihnya purbasari lipstick yang nomor berapa sih ini nomor 83 kayak gini warnanya gelap ini swatchnya sama si pixi yang nomor 04 kalian harus sudah tahu kalau pixi yang nomor 4 yang fuchsia itu warnanya gila banget dan kayaknya dengan login kayak gini aku juga memang sengaja kayak gini biar aku bisa pakai yang purbasari aja ini lebih masuk akal jadi kita kayaknya jadi pakai lipstick gitu dan ungu-ungu nggak ada kacau ini di lipstiknya kayak ada tekstur gitu kayak ada butiran-butiran terasa pedes nggak sih ternyata ungu-ungunya beda ya sama ungu-ungu ini jadi kayak nggak nyambung gitu kayaknya aku kurang suka nih sama hasilnya kayak nggak ngerti gitu jadi warnanya atau aku coba yang rollover aja rollover aja mau diopis aja oke aku jadi mau coba pakai rollover aja semoga terlihat bagus aku nambahin alisnya sedikit bagus sih ini warna lipstiknya kayak wine dan nyambung dengan eye look aku aku nggak suka rollover itu yang kesannya tuh kayak bibir masih basah gitu loh dan ya look aku nggak matching sama sekali ya udahlah ya ini terlihat lebih mendingan daripada yang ungu tadi sekarang kita mau benerin jimbab aku sih nanti balik lagi oke ini dia fine looknya aku nggak suka banget sih sama hasilnya semua kalau aku secara keseluruhan sih suka tapi ya kalau diperhatikan secara detail ya banyak banget masih kekurangannya aku mau detail kamu aku nggak suka matanya aku nggak suka lipsticknya apalagi dan actually yang untuk kompleksinya oke ya cuman kurang coverage aja menurut aku but ya semoga kalian terhibur cukup terhibur dengan kita walaupun kita tadi nggak terlalu banyak ngomong juga sebenernya karena balik lagi kita terbiasa kayak kalau lagi makeupan tuh fokus makasih udah nonton twins official see you guys on our next video bye bye bye